dan info juga sempat mendalam korban di kampung ini ya ada seorang laki-laki saat mencari ikan dan diketemukan setelah 4 hari dalam keadaan yang udah mengembang kita coba ke salah satu rumah menyenangkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bareng saya ajis dan kesempatan kali ini saya berada di suatu tempat ini adalah kampung yang munculnya setahun sekali teman-teman dan sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat warga sini ini ada Ibu Maisy ada juga Bapak siapa namanya tadi Bapak siapa? Pak Eme dan terima kasih juga buat kawan-kawan dari Majalengka ada Kang Regi ada Yusuf ada gak tau namanya siapa jadi nanti keseluruhan bakal saya rangkum ya teman-teman saya bakal jelasin semuanya dan bakal lihat-lihat juga saya minta izin ya Ibu ya Bapak buat lihat-lihat rumah yang sering dikosongkan yang hanya muncul satu tahun sekali bahkan ini warungnya juga muncul satu tahun sekali ya Ibu ya doa saya buat Ibu Bapak mudah-mudahan sehat lancar rezekinya ya Ibu ya Alhamdulillah biarapun cuacanya hujan kalau misalkan dengar ceritanya si miris ya kita bawa happy aja ibunya juga seneng Bapaknya seneng karena udah berkunjung kesini ya Pak yang penting siluatu rahmi ya Pak ya yaudah saya tinggal dulu ya jadi gini teman-teman kampung ini bernama kampung Tarikolat Hilir yang dimana pada tahun 2015-16 kampung ini ditenggelamkan dan dijadikan kayak apa ya kayak danau gitu deh yang bernama situ gede eh apa ya bendungan itu ya jati gede iya jati gede kan lupa tuh iya bendungan jati gede teman-teman dan ini kondisinya di malam hari totalnya rumahnya sih ada beberapa doang yang gak terlalu banyak ya ini masih beberapa blok dan kampung itu luas banget masih banyak dan infonya ada 28 desa dan 4 kecamatan yang ditenggelamkan efek dari bendungan jati gede ini teman-teman nah ini warungnya kondisi seperti ini mereka balik lagi kesini hanya untuk beristirahat dan mencari mata pencarian mereka ya karena perekonomiannya berjalannya disini dan terpaksa kesini lagi di depan kita ini ada hamparan sawah yang gak tau akan menghasilkan atau enggak mereka udah pasrah wow wek ya iyalah ini namanya vlog malam teman-teman dan info juga sempat mendalam korban di kampung ini ya ada seorang laki-laki saat mencari ikan dan diketemukan setelah 4 hari dalam keadaan yang udah mengembang kita doakan ya mudah-mudahan diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya oke sekarang kita langsung otw aja kita coba lihat-lihat kampung tarikolot hilir ya di malam hari seperti apa gak semuanya nyala hanya beberapa yang masih bertahan disini ada 4 kepala keluarga dari sekian yang udah cabut ya udah pindah ke tempat lokasi yang baru kuih deh bismillahirrahmanirrahim nah ini termasuk rumah dan warung ibu mesi yang masih bertahan dan ini keadaan seperti ini agak miris juga ya dimana kampung yang menjadi tanah kelahiran penuh kenangan harus ditenggelamkan rencananya itu emang udah proses atau program dari 1984 dan baru ditenggelamkan itu 2015 2016 assalamualaikum dan mohon maaf misalkan agak poek dan agak gelap nah ini kondisinya di malam hari seperti ini jadi ada 4 kepala keluarga yang masih bertahan jadi hanya hanya muncul setahun sekali teman teman mereka akan tenggelam di musim penghujan dan akan muncul kembali di musim panas dan sekarang kebetulan lagi musim panas rumah-rumahnya muncul lagi dan tadi sempat nanya kalau misalkan ditenggelamkan lagi atau banjir lagi ini listrik gimana ya konselet gak dan jawaban mereka enggak jadi dibungkus katanya dimatikan dicabut nanti setelah air surut mereka akan buka lagi atau diaktifkan lagi listrik-listriknya dan ini diantara rumah yang memang ditinggalkan Assalamualaikum seperti masih banyak barang-barang ya makanya dikunci ini sih masih ada bangku-bangku dan lemari-lemari ini kalau misalkan kita gak pakai cahaya seperti ini loh ini gelap bet kan entah entah gelap banget ini kondisinya seperti ini Assalamualaikum yang lebih jelasnya ada di view atau vlog siangnya teman-teman bisa cek aja ini gak ada orangnya pemiliknya infonya udah meninggal dunia jadi rumahnya kosong dan disitu ada sebagian rumah-rumah juga aduh silau banget wah weta gandeng embe-embe-an iya teman-teman sepertinya gandeng ya disangkanya saya mau marah kambing mau ngasih makan kita coba kesal satu rumah teman-teman disini ada satu rumah wow wow embe-embe-an nah ini ada satu rumah yang cukup horror ini kita tarik dari sisi horornya ya tadi ceritaan dari Ibu Meshi penjaga warung katanya sering melihat sosok perempuan yang berjalan sendirian teman-teman tapi I don't know takutnya ular ya ini rumahnya dan itu bulannya wow udah kayak lampu ya sayang banget sih kita gak bisa masuk ke dalam kita gak bisa cek-cek ke dalam dikarenakan semua terkunci masih banyak barang-barang banyak-banyak bersyukur ya buat teman-teman ya disini saudara kita butuh perhatian harapan mereka tadi sempat nanya katanya pengen diperhatikan lagi ingin seperti dulu lagi berkumpul sama keluarga bersama saudara tetangga dan lain-lain itu pun masih termasuk tuh kampung yang disana karena ada 28 desa ya ini masih satu kampung loh masih satu blok gimana misalkan kita harus telusuri semuanya ini kemana ya Assalamualaikum nanti kita ceritakan di akhir video karena ini cukup gelap gak keliatan asli loh gelap banget kita coba lihat perahunya jadi ada perahu yang digunakan warga ketika airnya pasang dan naik teman-teman nah ini perahunya dan disitu ada beberapa rumah ada beberapa rumah nanti kita coba cek deh Bismillahirrahmanirrahim karena ini malem pasti gelap dan poek men itu kelasan kenapa saya suka banget sama vlog siang biar jelas ini kalau malem kayak gini gelap banget ditambah takut ada orai-orai ini sawah mereka nih katanya gak keburu mereka udah ikhlas udah ikhlas misalkan ini gak sempet panen nah itu rumah yang udah mulai hancur tuh ringnya ada orai dan ini rumah yang bener-bener udah hancur Assalamualaikum Assalamualaikum nah ini dia Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim ya ini rumah yang udah ditinggalin karena udah berlumut bangunannya udah hancur udah gak kokoh lagi Assalamualaikum Waalaibadilaihsulihin Assalamualaikum Astagfirullahaladzim halo dan itu panjang kebelakang ya kita gak perlu kesana deh udah ngeliat bangunannya udah rapu-rapu kayak gini oke deh nanti kita coba jelasin lagi sekarang kita balik lagi ke basecamp kita ke warung kita tanya sama si ibu dan si bapaknya iya teman-teman jadi saya rangkum aja Astagfirullahaladzim jadi kampung ini bernama kampung Tarikolot Hilir yang berada di sekitaran kebupaten Sumedang yang infonya pada 2015 itu ditenggelamkan ditenggelamkan dijadikan bendungan jati gede ya dengan menenggelamkan 28 desa dan 4 kecamatan pay cukup banyak juga oke kita udah keliling ya yang pada intinya sih banyak-banyak bersyukur teman-teman disini saudara kita keluarga kita itu terketir karena karena gak tenang yang kadang bisa naik air naik ke panas ya seperti itu dan yang belum nonton pasti nanya dimana jadi si berada sekitaran Sumedang Jawa Barat dimana ada sebuah kampung bahkan 28 desa yang harus ditenggelamkan karena pembentukan atau pembuatan rungan jati gede ini ya oke udah cukup dikarenakan ini udah malam terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan baru gabung saya minta dukungan cari like, share, komen dan subscribe channelnya biar mangi semangat lagi disini saya Ajis Nurhanah saya pamit undurirah samal wa'ala 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 salam 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 Terima kasih telah menonton!